Penolakan terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di penjaringan Jakarta Utara. Pekerja dan memiliki tempat usaha bahkan menggeruduk rumah Ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan. Ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan jalan menyebut jika pembongkaran ini adalah tindakan tegas pemerintah kepada pemilik usaha yang menyalahi aturan. Bapak PJ Gubernur Harry Budi Hartono baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Bongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian. Itu mesti tahu, makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik sehingga mengerti sosial seperti apa. Lingkungan seperti apa, bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Meski sempat mendapat penolakan, pembongkaran tetap dilakukan Satpol PP pada bagian ruku yang dinilai menyerobot bahu jalan hingga menyalahi aturan dengan menutup saluran air. Di kawasan penjaringan peluit tercatat ada 42 ruku yang menyerobot jalan dan menyalahi aturan hingga harus dibongkar. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV